Halo teman-teman pecinta tanaman buah, jumpa lagi di info taman inspirasi Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan cara pembuatan durian kaki 9 Ya tentunya apabila kita tanam nanti di lahan akan menjadi tanaman durian yang super unggul Dengan pertumbuhan yang maksimal tentunya teman-teman Oke, langsung saja di dalam proses pembuatan durian kaki 9 ini Langkah awal yang kita sediakan yaitu batang dasarnya terlebih dahulu seperti ini teman-teman Oke, tentunya untuk mempermudah kita di dalam pembuatan durian kaki ganda Yaitu kaki banyak Di sini saya akan membuat durian kaki 9 Tentunya pertama-tama kita harus membuat durian kaki 3 seperti ini Dan setelah durian kaki 3 ini menyatu Ini kita bisa membuat durian kaki 6 Ya, kaki 6 seperti ini teman-teman Ini tinggal kita menyatukan 2 polybag Sedangkan di sini saya ingin membuat durian kaki 9 Tentunya di sini 3 polybag akan saya satukan seperti ini Ya, di sini teman-teman Kenapa di sini di dalam pembuatan durian kaki 9 Saya tidak membuat durian kaki 9 di dalam 1 polybag Tentunya semua teman-teman tahu Apabila kita membuat durian kaki banyak di dalam 1 polybag Untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya Tentunya kurang maksimal Karena terlalu berhimpitan dan terlalu rapat di dalam 1 polybag ini Oke, dan di sini saya untuk membuat durian kaki 9 ini Saya pisah-pisah dengan 3 polybag seperti ini teman-teman Dan tentunya apabila bibit durian kaki 9 ini sudah jadi Untuk menanam di tanah langsung Di lahan yang akan kita tanam nanti Setelah penanaman di sini Kita harus menarik untuk mendapatkan ukuran yang tepat Ukuran yang pas untuk jarak tanamnya seperti ini teman-teman Oke, setelah bibit ini jadi Kita tanam dan kita renggangkan seperti ini Untuk perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya Ke depan tentunya durian ini akan tumbuh secara maksimal Di dalam proses pembesaran batang ini teman-teman Oke Langsung saja di sini Cara dan proses pembuatan durian kaki 9 ini Saya perlihatkan buat teman-teman semua Oke, di sini nanti akan saya satukan seperti ini teman-teman Dalam 3 batang bibit durian saddling kaki 3 ini Untuk membuat durian kaki 9 Oke Di bagian atas ini dengan ketinggian kurang lebih 1 meter Ini akan saya satukan menjadi satu seperti ini Dan setelah tumbuh nanti kurang lebih 1 hingga 2 bulan Di sini bibitnya akan saya sambung pucuk Atau diokulasi nanti Untuk mendapatkan bibit durian yang super unggul Oke, langsung saja teman-teman Saya perlihatkan cara penyatuan durian kaki 9 ini Tuh teman-teman semua Oke, simak dan tonton terus videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dimana agar kami bisa memberikan cara-cara terbaru Tentunya ilmu yang bermanfaat Di dalam pembuatan bibit durian ini teman-teman Oke, teman-teman langsung saja Saya perlihatkan cara penyatuan durian kaki 9 ini Oke Oke, teman-teman Untuk pemangkasan dan penyayatannya Di sini akan saya tampilkan secara cepat terlebih dahulu Dimana agar lebih menghemat durasi Dan di sini nanti akan saya perlihatkan Buat teman-teman semua Cara pemangkasan dan pengelupasan pada batang utamanya Seperti apa Oke, langsung saja disini Saya perlihatkan buat teman-teman semua Oke, teman-teman Setelah kita sayat meruncing seperti ini Oke, untuk proses penyayatannya seperti ini teman-teman Oke, dan di bagian ujung sini Di sini kita pangkas meruncing seperti ini Untuk mempermudah kita di dalam memasukkan Pada batang utama nanti Oke, kedua sisi ini Di bagian tepi kita sisip seperti ini teman-teman Untuk penyatuan nanti agar lebih sempurna Dan di satu batang ini kita sisip dengan sisipan yang sama Oke, dan di batang inti atau batang utama ini kita sayat Itu kita kelupas dua sisi seperti ini Oke, dan di bagian sini kita beri sedikit lidah untuk menumpang Dua batang yang akan kita satukan nanti teman-teman Oke, di sini Untuk proses penyatuannya seperti ini Dan ini setelah kita masukkan seperti ini teman-teman Oke, setelah kita masukkan seperti ini Dan setelah rapat Di sini langsung saja kita ikat Dan untuk pengikatan di sini Di sini harus kita ikat di bagian bawah terlebih dahulu Atau kita ikat di bagian atas terlebih dahulu Ini untuk mengunci Agar di bagian atas ini tidak bergeser tentunya teman-teman Dan setelah bagian bawah dan bagian atas ini Kita kunci dengan ikatan tali Lalu di sini kita ikat secara keseluruhan Untuk menutupi bagian luka ini Agar bisa tumbuh dengan maksimal Oke, di sini untuk pengikatannya Langsung saja saya tampilkan secara singkat Buat teman-teman semua Ya seperti ini contohnya teman-teman Setelah saya ikat Oke, dan setelah proses pengikatan ini Di sini kita menunggu hingga Satu sampai dua bulan ke depan teman-teman Dan setelah penyatuan durian kaki sembilan ini menyatu Nanti di bagian sini akan saya sambung pucuk berdaun utuh Oke, untuk melihat proses perkembangan selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Gimana Agar teman-teman bisa mengetahui apabila saya mengupdate video terbaru nanti Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini Semoga bisa bermanfaat Oke, sekian dan terima kasih